Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Di video kali ini kita terus memantau bagaimana perkembangan pengaruh COVID-19 di New York City. Minggu kemarin Donald Trump sudah mengumumkan bahwa dia mau rumah-rumah ibadah dibuka. Katanya, we need more prayer. Oke, sekarang kita mau cek beberapa tempat ibadah di sekitar kota New York. Tapi berbeda dengan video kali ini, di samping kita menuju ke tempat-tempat ibadah tersebut, saya mau mengajak saudara untuk menikmati view yang akan saya tayangkan di video kali ini. Kita sekarang ini berada di Lower East Side. Dan yang kita tuju sekarang ialah di cantung kota New York. Ada sebuah gereja besar yang namanya St. Patrick. Yang gereja ini banyak dikunjungi oleh-oleh orang-orang turis. Karena gereja ini di samping gereja besar. Dan arsiteknya kuno, karena gereja ini bangunan lama. Jadi, ini salah satu tujuan turis di tengah-tengah kota New York. Dan di samping itu juga kita nanti akan melihat di tempat lain, seperti masjid yang dipunyai oleh komuniti Indonesia dan sebagainya. Oke, sekarang kita menuju ke St. Patrick di Midtown, di Speed Avenue. Oke, saudara-saudara, kita sekarang ada di Sixth Avenue. Sixth Avenue ini adalah keadaan memang masih sepi. Belum banyak kendaraan yang keluar dan orang-orang juga belum ada kita lihat di sini. Karena ini memang daerah-daerah perkantoran, mungkin karena kantor juga masih ditutup dan orang juga belum ada yang lalu-lalang di sini. Ini gereja St. Patrick, gereja Katolik. Kalau kita lihat memang masih ditutup, belum dibuka. Dan pada biasanya gereja ini, walaupun tidak hari minggu, gereja ini selalu terbuka setiap saat. Karena memang gereja ini adalah termasuk juga kunjungan wisata. Karena gereja ini adalah gereja yang besar dan gereja tua. Oke, saudara. Sekarang kita menuju satu masjid, masjid komuniti orang-orang Indonesia yang namanya Masjid Al-Hikmah. Jadi kita mau ke sana dan kita sekarang berada di Queensboro Bridge. Ini Queensboro Bridge ini, saya sengaja saya bawa Anda di upper level karena bisa melihat pemandangan yang indah. Karena tadi kita bilangkan kita mau, sambil kita mau menuju rumah ibadah, kita juga mau menikmati keindahan dan keunikan kota New York. Bridge ini dibangun pada tahun 1901 sampai 1909. Jadi ini dikerjakan selama 8 tahun. Bridge ini biasanya kalau hari-hari normal, biasanya dilalui oleh 170 ribu kurang lebih kendaraan per hari. Tapi karena COVID ini kita bisa melihat di rush house begini juga, hampir tidak ada kendaraan yang terlalu lalang di sini. Dan begitu... ... ... ... Terima kasih. Ini kita berada di, ini daerah sekolahan, ini building yang ada di sebelah kanan Anda ini, ini semua adalah Laguardia College. Dan sekolah ini juga masih tutup, biasanya di sini banyak anak-anak sekolah, anak-anak college di sini, tapi kelihatan memang belum ada, belum ada aktivitas sekolah. Karena memang sekolah masih ditutup, dan ini juga bisa dikatakan ini daerah main road di sini, ini Northern Boulevard, dan juga masih belum rame, masih sepi. Oke saudara-saudara, sekarang kita berada di, ini masjid. Masjid ini adalah masjid community Indonesia. Ini masjid, kalau saya bisa bilang ini masjid Indonesia, dan kita mau lihat bagaimana keadaan hari ini. Ini hari Jumat, apa sudah ada orang sholat ke sini, sholat Jumat, tapi saya mau lihat kelihatannya gerbangnya masih ditutup. Dan kita tidak melihat satu orang pun yang ada di sini, penjaga pun, penjaga juga belum ada di sini. Belum ada saudara-saudara. Jadi, walaupun pengumuman sudah ada bahwa rumah ibadah bisa dibuka, ternyata mungkin dengan pertimbangan sesuatu hal, masjid ini juga belum dibuka. Dan ini ada satu gereja. Ini juga masih di daerah Queens, ini gereja ini juga, ini gereja Katolik. Dan kelihatannya memang gereja ini juga belum dibuka. Masih sepi dan belum ada orang. Biasanya gereja ini, biasa seperti gereja-gereja Katolik yang lain, Mereka setiap hari memang pintunya selalu terbuka. Tapi ini kelihatannya pintunya ini masih tertutup, berarti belum dibuka. Dan kelihatan memang ada mobil di garage. Berdampingan dengan gereja Katolik ini, ada juga sebuah gereja besar, gereja tua, itu gereja Helmus Baptist Church. Nah, gereja ini juga kalau kita lihat dari luar, belum ada tanda-tanda adanya dibuka. Jadi, gereja ini juga masih tutup. Oke, saudara-saudara. Jadi, sepanjang pantauan kita pada hari ini, beberapa tempat beribadah memang belum ada yang buka. Dan kita akan terus memantau akibat dari COVID-19 ini di kota New York City. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.